Ya pemirsa, bonsai ialah pohon yang memang sengaja dikerendilkan dengan tujuan membuat miniatur dari pohon asli yang besar dan tua di alam bebas. Namun, tahukah pemirsa, bonsai juga dapat dijadikan peluang bisnis yang menjanjikan. Berikut ini liputannya untuk Anda. Bonsai ialah pohon yang memang sengaja dikerendilkan dengan tujuan membuat miniatur dari pohon asli yang besar dan tua di alam bebas. Di Jambi, tanaman unik ini memiliki penggemar yang cukup banyak. Salah seorang pecinta bonsai, Martianto ini misalnya. Menurutnya, bonsai dapat memberikan ketenangan hati bagi pecintanya. Menjadikan dengan alam bahkan dijadikan wadah untuk menyambut silaturahmi antar sesama komunitas penggemar bonsai. Bonsai itu yang pasti unik. Yang kedua, membuat ketenangan hati bagi penghobinya. Yang kedua, yang kedua itu dekat sama alam dan memperbanyak selaturahmi samat mantis di Indonesia. Karena cabangnya Bibi-Bibi ini menyebar. Ya, lumayan. Cuma kalau kita rasain menunggu jagi, pasti lama. Cuma kalau kita nikmatin, kita bikin itu, enggak lah. Dan prosesnya paling lima tahunan itu enggak terasa karena kita nikmatin. Nah, prosesnya itu yang pertama kita mau bikin bonsai jenis apa, misalnya jenis antrikonan. Itu kita cangkok bisa, cangkok budidaya dengan petani bonsai bisa. Kita beli bongkongnya, kemudian kita rawat, kita taruh di drone di tanah lainnya. Selain menjadi tanaman hias, bonsai juga dapat dijadikan ladang usaha atau bisnis dikarenakan nilai jualnya yang cukup tinggi. Mardianto menyebut jika harga bandrol tanaman ini cukup bervariasi. Untuk yang masih berbentuk bongkong atau bahan, berkisar antara 100 hingga 250 ribu rupiah. Namun untuk bonsai yang sudah jadi, nilai jualnya ada yang mencapai 1,5 miliar rupiah. Oh, itu variasi ya. Kalau bahan yang baru diambil dari akan, itu pakai ada yang 150, ada yang 200. Cuman kalau yang jadi, variasi ada yang 15 juta, 37 juta. Bahkan ada bonsai yang sudah dijual itu 1,5 miliar rupiah. Itu bonsai jenis apa itu? Jenis pohon? Jenisnya antrikotri. Tapi kalau cabang mohrajambi, penjualan bonsai antrikotri yang paling mahal itu di angka 120 ribu rupiah. Ya saya hobi, cuman saya ngumpulin bahan-bahan. Tapi bahan saya ini khusus tanaman jenis antrikotri saja. Karena mudah perawatan juga. Saya juga kesuburannya. Kalau saya biasanya menggunakan medianya hanya pasir bangunan, tapi pasir buku di kastar. Hanya di bangunan. Saya saja di sini ya. Saya kan buka bursa tuh ganda antrikotri. Saya hitung-hitung, sudah ada berpisah 20. Di sini aja? Karena di sini baru mulai tanggal 17, 18 ya. Ini tanggal 19 ya. Baru tiga hari. Antusiasinya banyak. Rami. Kemudian di Provinsi Jambi ini kan ada beberapa kabupaten. Itu semuanya ada campang BBB yang perkumpulan penggemar bonsai seluruh Indonesia ada. Di Provinsi Jambi. Ada pun beberapa jenis tanaman yang dapat dijadikan bonsai seperti tanaman antik putri, beringin, serut, asam, waru sisir, dan jenis tanaman lainnya. Selain dijadikan sebagai hobi, tanaman bonsai ini juga dijadikan ladang usaha untuk meraup rupiah tambahan. Misalnya saja dalam momen pameran nasional bonsai, Put Kota Jambi, Mardianto sudah mendapatkan keuntungan hingga 20 juta rupiah dari penjualan bonsainya dalam tiga hari. Dinaliska, Jek TV, laporkan.